Siapa sebenarnya Sabdo Palon, dan kenapa dikaitkan dengan Ramalan 2023? Pada Ramalan Jayabaya di tahun 2023 ini, merupakan salah satu tahun yang mengerikan, pasalnya Sabdo Palon Nagih Janji. Sabdo Palon adalah tokoh legendaris, yang juga pandita dan penasihat Raja Majapahit terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V. Serat Darmogandul mengisahkan, bahwa Prabu Brawijaya tidak terima karena digulingkan tentara Kerajaan Demak, oleh bantuan Wali Songo pada tahun 1478, meski sumber sejarah lain menyebut Brawijaya digulingkan Girindrawardana. Orang Jawa sudah hilang Jawanya, adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon akan datang kembali, untuk memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas. Berdasarkan Ramalan Jayabaya mengungkapkan, bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palon Nagih Janji, kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Tercatat dalam Ramalan Jayabaya, dalam serat Sabdo Palon Pupu 4, Sabdo Palon bersumpah akan muncul kembali, sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun, dari Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka Ramalan datangnya masa Sabdo Palon Nagih Janji, jatuh pada tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan pupuh 11 dalam serat Sabdo Palon disebutkan, Pagebluk Ingkang Pinangkung, Lalarang Ngombro-ngombro, Injeng Sugeng Sore Paloyo. Artinya, akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa, sehingga tatanan pemerintahan di Nusantara menjadi berantakan. Hal tersebut lantaran adanya egocentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan jangka Jayabaya, bahwa masa Sabdo Palon Nagih Janji ini akan menimbulkan kejadian alam, dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus, hingga tahun 2056, berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa, yang disebutkan oleh Sabdo Palon dalam ramalan jangka Jayabaya, tapi masa Sabdo Palon melikuti satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke, diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Kedatangan Sabdo Palon setelah 500 tahun tersebut, untuk memulihkan kejayaan Nusantara seperti pada zamannya dahulu. Dan akan ada lima pertanda alam menjelang kedatangan Sabdo Palon, yang diramalkan akan tergenapi pada tahun 2023. Ada satu erupsi yang disebutkan dalam Kitab Babat Majapahit, yang menjadi tanda alam saat kedatangan Sabdo Palon. Yaitu jika lahar yang keluar mengalir ke arah barat daya, dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dalam berbagai versi ramalan 2023, banyak disebut bahwa akan terjadi bencana alam. Bencana alam tersebut berkaitan dengan batu dan juga api. Apakah ramalan ini merujuk akan terjadinya erupsi Gunung Merapi, sebagai pertanda kedatangan Sabdo Palon? Sabdo Palon menyebutkan bahwa suatu hari di Tanah Jawa ketika orang yang sedang menyeberang sungai, dan sudah sampai di tengah maka sungainya akan meluap, dan banyak menelan korban jiwa. Sabdo Palon menambahkan, bahwa semua yang terjadi pada manusia tersebut adalah takdir semesta. Dan sekaligus membuktikan, bahwa di dunia ini ada suatu entitas kuasa agung, yang mengendalikan semuanya. Rusaknya Tanah Jawa di sini sebenarnya merujuk pada bumi Indonesia secara menyeluruh, dan menggambarkan betapa tatanan hidup masyarakatnya akan porak-poranda. Disebutkan oleh Sabdo Palon menjelang kedatangannya, bahwa Tanah Jawa sudah tak lagi menghasilkan. Kerusakan yang timbul karena olah manusia sendiri, yang sudah rusak moralnya, dan memiliki hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Dikatakan oleh Sabdo Palon pada saat itu manusia akan bingung mencari makan, mereka tidak akan lagi mempedulikan peraturan, karena tidak kuasa menahan perut yang tidak terisi makanan. Bila dirasakan, jangka Sabdo Palon yang satu ini berkaitan dengan perang Rusia dan Ukraina, yang berimbas pada krisis pangan dunia, dan pandemi COVID-19 yang belum selesai sepenuhnya. Sabdo Palon mengatakan, bahwa saat gempa itu terjadi, tanah akan terbelah dan banyak makhluk halus keluar, untuk menyeret manusia ke dalam tanah. Mungkin kamu akan teringat dengan beberapa kali musibah gempa di Cianjur, atau garut beberapa waktu yang lalu. Hal ini punya artian bahwa manusia diseret oleh hawa nafsunya sendiri, menuju kehancuran dan kematian. Itulah Ramalan tahun 2023 saat Sabdo Palon Nagi Janji, dan lima tanda alam, menjelang kedatangannya kembali di Tanah Jawa.